Intro Dalam krikit, dikeluarkan berarti pemukul out. Ketika dikeluarkan, pemukul harus meninggalkan lapangan dan mereka digantikan oleh pemukul berikutnya di tim mereka. Seorang pemukul hanya bisa memukul sekali dalam innings tim mereka, yang artinya jika mereka dikeluarkan, mereka tidak bermain lagi dalam innings itu. Berdasarkan peraturan krikit, ada 11 cara berbeda yang memungkinkan seorang pemukul dikeluarkan. Bow, pelempar melempar bola, pemukul gagal memukulnya atau secara tidak sengaja menangkisnya. Bola mengenai stump dan bale jatuh. Bale harus jatuh agar seorang pemukul keluar karena kena bow. Code, pemukul memukul bola dan salah satu fielder menangkapnya sebelum bola mengenai tanah. Leg before wicket, LBW, persis seperti yang dijelaskan oleh namanya. Jika pemukul tidak berhasil memukul bola dan bola kena kaki pemukul yang sejajar dengan stump, pemukul dapat dikeluarkan karena LBW. Tim bowler atau tim fielding harus meminta kepada wasit yang akan menentukan apakah bola akan kena stump jika saja bola tidak terlebih dahulu kena pemukul. Bola tidak boleh menggulir keluar garis stump kaki dan harus kena pemukul sejajar dengan stump. Run out, pemukul kena run out jika mereka berusaha melakukan run tetapi tim fielding menangkap bola dan melemparkannya ke stump sebelum tongkat pemukul atau pemukul melintasi garis di akhir pitch ke arah mana pemukul berlari. Tongkat atau pemukul harus kena tanah agar dianggap lolos masuk. Dan itu sudah. Anda harus menggulir ke belakang. Itu adalah yang pertama yang Anda belajar di sekolah. Stump, biasanya terjadi ketika penjaga wicket berdiri dekat stump. Mereka dapat menjatuhkan wicket dengan bola jika pemukul menyimpang keluar batting crease. Kemudian pemukul diberi stump. Ada lebih banyak lagi cara yang tidak biasa untuk dikeluarkan yang terjadi tidak terlalu sering. Namun masih menjadi bagian dari peraturan permainan. Mengenai wicket, jika seorang pemukul menjatuhkan wicket dengan tongkat pemukul, tubuh atau peralatan mereka ketika bola sedang dilemparkan ke arah mereka, maka mereka dikeluarkan karena mengenai wicket. Memegang bola. Jika pemukul sengaja mencegah bola kena stump dengan menggunakan tangan yang tidak sedang memegang tongkat, maka mereka dikeluarkan karena memegang bola. Menghalangi lapangan. Pemukul dikeluarkan oleh wasit jika mereka sengaja menghalangi fielder untuk mengambil, menangkap atau melempar bola ketika sedang bermain. Mereka juga bisa dikeluarkan jika secara sengaja menghalangi bola yang dilemparkan oleh fielder yang berusaha melakukan run-out. Saya rasa Australia menanyakan apakah itu memegang pembukaan pembukaan. Dan dia sudah dikeluarkan. Well, itu adalah kejutan. Stokes tidak dapat percaya. Timed out. Setelah wicket jatuh, pemukul yang masuk untuk menggantikan harus sudah siap-siaga dan menerima bola berikutnya dalam waktu tiga menit sejak dikeluarkannya pemukul sebelumnya. Jika tidak, mereka akan dikenai timed out. Memukul bola dua kali. Jika saat bola dilemparkan pemukul secara sengaja memukul bola untuk kedua kalinya, sebelum bola mencapai fielder, pemukul dikeluarkan karena memukul bola dua kali. Ada hal ke-11 yang bisa membuat pemukul dikeluarkan, yang disebut sebagai retired out menurut peraturan kriket. Tetapi hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam permainan kriket modern. Terima kasih telah menonton!